Selamat berjumpa kembali di tutorial tenaman Hari ini kita melakukan cara Cara pembuatan pesticida Buatan dari bahan-bahan alami Yang pertama adalah Keuntungan rokok Yang telah kita campur dengan air panas Dan kita rendam selama satu malam Kemudian kita saring Air rendaman rokok ini Dalam sebuah sprayer Sprayer kecil Terus kita buat air rendaman tuntung rokok Yang telah kita rendam selama satu malam Dengan air hangat Kemudian kita tambahkan deterjen Deterjen Sedikit Kemudian kita tambahkan minyak kayu putih 5 tetes Dan tambahkan minyak angin Selesai Kita masukkan Sprayer Isi air Isi air sebanyak 450 ml Kemudian kita Semprotkan Semprotkan Inilah yang menyerang tanaman lombok Nah Kutu daun Kutu daun Kutu daun Berat tanaman lombok Sekarang kita semprotkan Banyak ini Nah Itu kutu daun Coba kita lihat Seperti dia mati Banyak yang menyerang Nah Sekarang kita buang Kita pangkas Kita pangkas dulu Oh Inilah yang sering menyerang peneman lombok Kutu daun Kita pangkas dulu Untuk mengurangi Kita sempurkan lagi Oh Oh Itunya Oh Dia Nah Terbangan Inilah yang kelihatan Enggak Oh Bawu minyak kayu putih Oh Telurnya gitu Insya Allah Dia Terbasmi Kesel Jangan lebih dari 10 menit Ini juga Belum Belum 6 menit Tidak alami Popo putih Popo putih Sampai daunnya menguling Ketidaknya mengusir Terasa sekali Bawu minyak kayu putih Sampai daunnya Bagaimana Bagaimana Bapak dia Mabuk Kayaknya mabuk lah Mabuk Kercangan Tidak alami Kira-kira Dia Lari Lah Iya Lari Bagaimana Kita Satu prensi Dabuk Selas Trasp An royal Selepas Pantai Mas меся Tidak lagi bagaimana putihnya masih bergerak sudah berapa menit bro sudah-sudah mati dia nih nah nah enggak bergerak lagi nah ya kan nah udah open